Laki-laki umur 64 tahun, sakit sudah 16 tahun, dari mulai sakit leher, sakit lengang kiri, yang sangat ngilu sekali, sakitnya skala 10, ya. Pasien ini sudah nggak kuat, nggak di operasi segera, dan jari-jarinya baal, ya. Kemudian pasien ini naik tangga nggak bisa, pasien ini keluhan lainnya sering kencing, ya, sakitnya sering kencing paket ini. Padahal nggak ada deal bridge, atau kelainan-kelainan lainnya. Nah, rencana setelah datang ke saya, saya lihat bahwa pada NRA-nya tidak ada kelainan yang berarti, tidak ada HMP ataupun apa, ya. Pasien ini saya rencanakan untuk tindakan sekalian ekonomi, segera. Silahkan, silahkan. Ya, saya umur 64 tahun, ini sakit sekali, sambil ngomong sambil merasakan sakit. Memang sakit ini dari leher, kemudian berlaku, sampai ke ketiak, lengang, sampai ke jari-jari, ini baal. Ini semuanya sakit sekarang ini, tapi sebetulnya ini sudah saya alami bertahun-tahun, mungkin sejak 16 tahun yang lalu. Saya sudah pernah sakit seperti ini juga. Nah, tapi ya diopatinya sporadis saja. Nah, kemarin saya sudah ke beberapa tempat untuk penyembuhan ini, tapi sampai sekarang saya masih sakit. Nah, kali ini saya memutuskan untuk dilakukan tindakan operasi lah, yang mudah-mudahan nanti bisa membaik, karena ini mengganggu kerja saya, tidak produktif. Karena memang berterita menahan sakit terus, dan menahan sakit terus itu berarti buat tekanan darah saya itu yang biasanya 110-70, sekarang 150-100, jadi sangat berbahaya. Maka mudah-mudahan operasi ini bisa memperbaiki kondisi kesehatan saya. Terima kasih, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Terima kasih. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Tensinya menghilang, membaik, tangannya sudah enak, nafasnya lebih lega, pasiennya lebih segar, tensinya yang tersinya 170-100, sekarang tensinya 100, di bawah 110-70, ya. Dan pasien ini sekarang merasa enak. Silahkan, Pak, ceritakan. Ya, umur saya 64 tahun, saya pernah sakit ini kira-kira 16 tahun yang lalu, kemudian waktu itu diobati, sudah sembuh, tapi sekarang muncul lagi kira-kira 3 minggu terakhir, sakit luar biasa di sebelah leher, kemudian punggung, ketiak, tangan, sampai ke ujung sini. Nyeri, nyeri, ngilu, itu tidak ada jedanya. Jadi saya 3 minggu itu menderita sekali, sampai saya minum obat, apa itu, menghilang, painkiller, macam-macam, itu tidak memban, masih rasa sakit. Paling saya tidak merasa sakit kalau kecapean tertidur, bangun, sakit lagi. Nah, saya sudah ke beberapa tempat, dibilang HNP, jadi nanti perlu ada penanganan atau operasi HNP. Terus, akhirnya, belum saya lakukan itu, konsultasi ke dokter lain itu cukup di terapi. Saya sudah di terapi, berkali-kali waktu di terapi ya menurun sedikit rasa sakitnya, berapa jam kemudian sakit lagi. Nah, akhirnya, saya diingatkan ada dokter yang khusus menangani pas hara seperti ini, yang mungkin nanti cocok. Nah, setelah diperiksa, ternyata penyakit saya namanya Skullinus Sindrum, yang tadi mungkin sudah dijelaskan. Nah, setelah dioperasi yang kira-kira 2-3 jam itu, saya sembuh rasa sakitnya hilang sama sekali semuanya. Saya juga heran ini, ini kayak magic saja kok, bisa hilang semua. Jadi, saya masih menunggu 1-2 hari, mudah-mudahan semoga penyakitnya tidak muncul lagi. Karena sekarang ini saya sudah tidak ada rasa sakit. Saya tidak perlu pulsi lagi. Jadi, saya sudah sehat, dan wajah saya yang ngawet muda ini tambah muda lagi, ceria. Saya sudah ingin ngolak lagi, ingin renang, ingin lari, tapi kan mungkin masih perlu 1-2 hari, 3 hari lagi akan diteriksa lagi untuk melepas ini bekas operasi saya ini, dibayar sama di sini, depan. Nah, kalau sudah copot, tapi saya tanya dokter, sudah boleh kerja, karena saya ini dapat tiap hari itu pengusaha dikerja, tapi boleh, cuman sangat dicopot dulu ini. Jadi, saya sekali lagi terima kasih kepada dokter yang telah menghilangkan, menyebutkan saya. Ya, mudah-mudahan amal PIN-nya ini bisa digenjar pahala oleh Allah SWT, khususnya pada bulan kuasa ini, setiap perbuatan baik itu 27 kali. Amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan sakitnya kita selamat. Mudah-mudahan, ya, ya, oke.